Berikut ini perkembangan terkini Perang Rusia dan Ukraina hari ke-892 pada Sabtu, 3 Agustus 2024. Serangan Rusia ganggu pasokan logistik militer Ukraina. Serangan Rusia meningkatkan tekanan pada pusat logistik strategis Timur Pokrov di wilayah Donetsk saat gelombang bom berpemandu dan infanteri menyebabkan beberapa perolehan teritorial terbesar Moskow sejak musim semi. Dorongan itu memicu lonjakan warga sipil yang melarikan diri, dengan permintaan evakuasi di daerah itu meningkat sekitar 10 kali lipat selama 2 minggu terakhir, menurut seorang relawan yang membantu orang-orang pergi, Jumat, 2 Agustus 2024. Rusia telah mencaplok sekitar 57 km persegi dalam kurun waktu seminggu, jumlah terbesar ketiga yang tercatat sejak April setelah hanya memperoleh sedikit perolehan pada bulan Juni, kata Pasiparoynen, seorang analis di Blackbird Group kepada Reuters. Rusia pakai pesawat tempur untuk dukung serangan infanteri di Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan pesawat tempur dan tembakan artileri untuk mendukung gelombang serangan infanteri di daerah dekat Pokrov. Serangan-serangan ini tidak selalu didukung oleh kendaraan lapis baja, seringkali serangan infanteri, kata jurubicara Garda Nasional Ukraina, Ruslan Musichok, pada hari Jumat. Itu ancaman yang signifikan karena front Pokrov dan Torets mengambil bagian besar dari serangan penerbangan harian yang dilakukan pada posisi pembela Ukraina, lanjutnya, dikutip dari The Guardian. Pasukan Rusia telah terus bergerak maju di beberapa front di wilayah Donetsk Timur, melancarkan serangan yang sangat ganas di dekat Pokrov, dengan pasukan Kiev yang jumlahnya tipis. Rusia klaim rebut lima desa dalam tujuh hari. Baca juga, penduduk Ukraina semakin menyusut, bakal ditinggalkan 700 ribu warganya Menteri Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya telah merebut lima permukiman di wilayah Donetsk dalam seminggu terakhir. Penggunaan pesawat tempur Rusia untuk menembakkan bomber pemandu sangat penting bagi taktik medan perang Moskow, kata Valery Romanenko, pakar penerbangan yang berbasis di Kiev, yang membandingkannya dengan ban berjalan. Rusia tidak menembus pertahanan kita, mereka mendorongnya kembali. Mereka maju 100, 150, 200 meter setiap hari menggunakan taktik ini, menjatuhkan bomber pemandu, lalu serangan daging, dan jika itu, ditolak, menjatuhkan bomber pemandu lagi, serangan daging, lagi, katanya. Menurutnya, pasokan pesawat tempur F-16A ke Ukraina dapat mengganggu dinamika itu jika jet itu mampu mengancam pesawat tempur Rusia, namun operasi seperti itu tidak mungkin untuk saat ini mengingat risiko yang akan ditimbulkannya bagi pilot baru yang mengoperasikan jet mahal. Pertukaran tahanan dengan Rusia, Ukraina terima 250 mayat tentara. Militer Ukraina mengatakan mereka telah menerima jenazah 250 tentara yang tewas dalam salah satu pertukaran jenazah terbesar sejak Rusia menginvasi pada bulan Februari 2022. Kami menyerahkan jenazah 38 tentara Rusia dalam kesepakatan tersebut, yang dimediasi oleh Palang Merah Internasional, kata militer Ukraina, Jumat. Analisis DNA akan digunakan untuk mengidentifikasi jenazah sebelum menyerahkannya kepada keluarga untuk upacara pemakaman dan penguburan. Aktivis pro-Ukraina dideportasi dari Rusia Ilya Yashin, seorang aktivis Rusia yang dipenjara karena mendukung perang di Ukraina, mengatakan ia tidak memberikan persetujuannya untuk dideportasi dari Rusia dalam pertukaran tahanan. Ia memberingatkan bahwa tindakan tersebut akan mendorong Presiden Vladimir Putin untuk mengambil lebih banyak tahanan politik. Apa yang terjadi pada tanggal 1 Agustus bukanlah pertukaran, katanya kepada wartawan di Bon. Ini adalah pengusiran saya dari Rusia di luar keinginan saya. Keinginan pertama saya di Ankara adalah membeli tiket dan kembali ke Rusia, lanjutnya. Komentar Ilya Yashin muncul saat para pembangkang Rusia yang dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran tahanan bersejarah antara Moskow dan Barat pada hari Kamis, 1 Agustus 2012. Berbagi perasaan campur aduk mereka tentang kesepakatan tersebut dan bersumpah untuk melanjutkan aktivitas politik mereka dari luar negeri.